Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan suatu pendahuluan tentang apa itu parasitologi hewan. Berbicara tentang parasitologi hewan, maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang apa itu parasit. Mungkin sebagian dari Anda sekalian sudah mengetahui atau mendengar sebelumnya tentang parasit. Ya, parasit itu adalah suatu organisme yang hidup di dalam atau di permukaan tubuh spesies inang yang berbeda dan dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian pada inang yang ditempatinya. Ya, jadi karakteristik dari parasit adalah mengakibatkan kerugian pada host yang ditempatinya. Kebutuhan parasit akan host atau inangnya itu tentu saja mutlak adanya. Ya, di mana parasit tidak bisa hidup tanpa adanya inang. Nah, hubungan antara inang dengan parasit kita kenal sebagai parasitisme. Secara harfiah, parasitisme adalah hubungan simbiosis di antara satu organisme yang diuntungkan. Dalam hal ini adalah parasit itu sendiri. Dengan mengorbankan organisme lain yang berbeda spesiesnya. Dalam hal ini bertindak sebagai inang atau host. Ya, tentu saja ini bukanlah merupakan hubungan yang timbal balik. Ya, di mana satu merasa dirugikan, satu mendapatkan keuntungan. Itu adalah bentuk dari parasitisme. Nah, hubungan parasitisme ini tentu saja memiliki atau menghasilkan suatu siklus hidup. Ya, yang secara umum dimiliki oleh semua parasit di dalam tubuh hewan. Di mana awal mulanya adalah parasit harus memiliki kontak terhadap host. Apakah kontaknya berupa gigitan, apakah kontaknya berupa invasif masuk ke dalam tubuh hewan, ataupun kontaknya berupa masuk melalui saluran pencernaan, ya, melalui peroral. Nah, pada saat parasit kontak dengan hostnya dan berhasil masuk ke dalam tubuh host, maka dimulailah dia akan bertumbuh dan berkembang. Apakah dia hanya hidup pada satu lokasi tertentu atau memungkinkan untuk menyebar di seluruh tubuh host, maka itu adalah satu mekanisme parasit untuk bisa bertahan hidup di dalam tubuh hostnya. Kemudian parasit akan melakukan reproduksi, memperbanyak dirinya. Ya, memperbanyak dirinya apakah secara seksual atau secara aseksual. Itu bisa terjadi di dalam tubuh host sambil kemudian mengambil segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam perkembangan tubuh parasit itu sendiri. Yang berdampak tentu saja akan menurunkan kualitas hidup dari hostnya, ya. Di sini bisa kita lihat anjingnya menjadi lemah, layu, menjadi sakit. Nah, ini adalah ciri bahwa hewan tersebut sudah menjadi inang atau host dari parasit yang ada di dalam tubuh. Kemudian pada saat hewan menjelang mati atau menjelang sakit parah, di mana kebutuhan nutrisi akan pertumbuhan dan perkembangan parasit sudah tidak diperoleh lagi dari host, maka parasit akan escape from host. Ya, jadi melarikan diri dari host, keluar dari tubuh host, ke lingkungan eksternal untuk mendapatkan host yang baru. Nah, ini adalah secara umum siklus hidup dari parasit di dalam tubuh hewan. Dapat dilihat dalam siklus hidup umum parasit, ya, bahwa terdapat satu fase escape from host. Kenapa ada fase ini? Fase ini adalah merupakan suatu bentuk adaptasi dan pertahanan diri dari parasit. Di mana pada saat diketahui bahwa inangnya sudah tidak mampu lagi menahan beban hidup dari parasit, maka parasit harus segera keluar, ya, harus segera keluar dan mencari inang yang baru sehingga dia mampu develop kembali, dia mampu bereproduksi kembali dan melangsungkan hidup spesiesnya. Nah, ini merupakan ciri khas dari parasit bahwa dia akan pindah dari satu host ke host yang lain. Ya, yang kita tidak bisa temukan ini di bakteri, virus, jamur, dan yang lainnya. Jadi, escape from host itu khas sekali pada parasit. Ya, parasit punya kemampuan secara aktif untuk berpindah tempat dari host ke satu yang, ke host yang berikutnya. Terdapat dua jenis parasit berdasarkan dari lokasi tempat dia tinggal di tubuh host. Yang pertama adalah ektoparasit, sesuai dengan namanya ecto dan parasit, ya, di mana ecto itu artinya di luar, ya, artinya parasit yang hidup di permukaan tubuh inang. Nah, biasanya yang masuk ke dalam kategori ecto parasit ini adalah yang berasal dari insekta dan arachnida, seperti misalnya caplak, ya, tik, kemudian ada mites, ada laba-laba, ada fly, banyak lagi, nanti kita akan bahas. Yang kedua, ada endoparasit. Nah, endoparasit ini parasit yang hidupnya di dalam tubuh inang. Bisa di dalam saluran sirkulasi darah, bisa di dalam saluran pencernaan, atau bahkan di dalam jaringan tubuh lainnya, seperti otot, kulit, sukutan, otak, paru-paru. Ya, jadi bisa menyebar di seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh hewan. Nah, parasit jenis endoparasit ini bisa terdiri dari nematoda, cacing nematoda, cacing cestoda, krematoda, dan protozoa. Apa bedanya ectoparasit dengan endoparasit? Ya, kalau dilihat dari posisinya, maka masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Ya, keuntungannya pada ectoparasit, dia mudah sekali untuk berpindah dari satu individu ke individu lain. Kenapa? Karena posisinya, hidupnya ada di permukaan tubuh hewan. Jadi, mudah sekali dia berpindah tempat dari satu individu ke individu lain. Kemudian, karena posisinya di luar tubuh, tentu saja ectoparasit akan bebas dari pertahanan tubuh hewan hostnya. Jadi, dia tidak berhadapan dengan sel-sel imun tubuh karena adanya di luar. Tetapi, kerugiannya ectoparasit itu sangat mudah ditemukan oleh adanya predator alamiahnya. Contohnya, pada serangga yang lebih besar. Kutu akan terkena oleh serangga yang lebih besar. Atau, misalnya dia mudah sekali tereksposur atau terkena dampak dari adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Misalnya, suhu panas atau kena angin atau kena air. Nah, ini sehingga memungkinkan parasit ini tidak bertahan hidup. Kemudian, biasanya untuk ectoparasit mencari makan relatif lebih sulit. Kenapa? Karena keterbatasan. Hanya ada di permukaan tubuh. Dia tidak bisa lagi menyebar, kecuali dia berpindah dari satu individu ke individu lain. Sementara endoparasit, keuntungan dari endoparasit berada di dalam tubuh adalah dia mudah mendapatkan makanan yang berlimpah. Ketika masuk ke dalam tubuh hewan, maka seluruh partikel, seluruh sel, seluruh substansi yang terdapat di dalam tubuh hewan itu adalah sumber makanan bagi dirinya. Kemudian juga dia terproteksi dari perubahan lingkungan eksternal. Suku panas, kemudian angin, banjir, air. Dia terproteksi karena berada di dalam tubuh hewan. Dan relatif lebih aman dari predator alamiah. Kerugiannya bagi endoparasit adalah dia sangat rentan terhadap reaksi imun dari tubuh host. Karena ada di dalam tubuh, pasti dia akan mendapatkan respon imun. Akan berhadapan dengan sel-sel imun dari tubuh host. Kemudian disadvantages yang kedua dari endoparasit adalah posisinya yang berada di dalam tubuh hewan, maka endoparasit ini akan relatif lebih sulit untuk menyebar dari satu individu ke individu lain. Jadi cara menyebar endoparasit untuk bisa berpindah host adalah dengan keluar dulu dari tubuh hewan. Misalnya melalui fesis, atau misalnya melalui mutahan, atau melalui urin. Setelah dia keluar dari tubuh hostnya, barulah dia bisa menginvestasi host atau individu yang lainnya. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Siapa saja yang dapat terkena parasit? Yang dapat terkena parasit? Kita semua. Manusia, hewan. Semua jenis hewan, baik vertebrata ataupun vertebrata. Hampir semuanya memungkinkan untuk bisa dikenai atau terinfeksi oleh parasit. Jadi tidak menutup kemungkinan. Kemudian juga bisa terjadi lintas spesies. Parasit yang ada pada domba memungkinkan untuk pindah ke kuda. Atau misalnya dari kuda memungkinkan untuk pindah ke anjing dan berikutnya. Tentu saja sesuai dengan karakteristik dari parasit itu sendiri. Lalu bagaimana hubungan antara parasit dengan tubuh host? Sudah disampaikan di awal bahwa parasit akan menggunakan semua sumber daya yang ada di dalam tubuh host untuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Berarti dalam hal ini parasit membutuhkan nutrisi yang diambil dan diperoleh dari dalam tubuh host. Tentu saja pada saat nutrisi yang ada di dalam tubuh host diambil atau dimanfaatkan oleh parasit ini mengakibatkan kerugian bagi tubuh host. Apa saja kerugiannya? Yang pertama adalah loss of nutrition. Pada investasi hookworm, ini bisa mengakibatkan terjadinya defisiensi iron atau jat besi. Atau misalnya pada investasi oleh cacing di pilobotrium latung, itu bisa terjadi defisiensi vitamin B12 karena vitamin B12-nya dimanfaatkan oleh cacing untuk berkembang. Kemudian, selain loss of nutrition, terjadi juga tingkat kesakitan. Kenapa? Pada saat cacing mengambil nutrisi, tentu saja dia dengan melukai jaringan. Karena nutrisinya misalnya berada pada pembuluh darah. Maka dia akan merobek pembuluh darah dan mengambil darah yang bersirkulasi untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk pertumbuhannya. Atau misalnya dia hidup di sel darah. Beberapa parasit hidup di sel darah. Nah, ini tentu saja akan menimbulkan kesakitan akibat perlukaan. Atau misalnya pada entrobius vermicularis. Entrobius vermicularis ini merupakan cacing kermi. Adalah cacing kermi yang dimana habitatnya itu berada pada area kolon dan rectum bagian akhir. Dan ini mengakibatkan rasa gatal dan ketidaknyamanan dari host yang terkena. Kemudian dampak yang ketiga, yang paling fatal tentu saja, dapat mengakibatkan mortalitas atau kematian. Akibat misalnya diare berdarah dari investasi cryptosporidium parfum. Atau misalnya hiperinfeksi akibat adanya cacing strongyloides terkolalis pada penderita HIV. Ini bisa menghantarkan host pada kematian. Akibat pertumbuhan parasit yang masih di dalam saluran pencernaan. Nah, di dalam investasi parasit, ini ada satu faktor penghubung antara parasit dengan host. Yaitu vektor. Vektor, kalau secara latin, secara bahasa latin, ini berarti carrier atau artinya pembawa. Dimana fungsi dari vektor ini adalah mentransmisikan parasit. Jadi, hewan yang bertindak sebagai vektor ini, dia mentransmisikan parasit dari satu host ke host yang lainnya. Contohnya adalah nyamuk. Yang paling sering kita dengar adalah nyamuk. Biasanya, vektor ini tidak mengakibatkan gangguan atau kerusakan yang berarti bagi host. Jadi, akibat gigitan nyamuk tidak terlalu berdampak. Tetapi, dampaknya justru lebih kepada parasit yang dibawa. Contohnya, pada nyamuk anopheles. Nyamuk anopheles itu akan menggigit manusia, misalnya. Dan nyamuk ini membawa vilaria. Dia akan mentransmisikan vilaria. Dan pada saat vilaria menginfeksi host, maka akan bisa mengakibatkan atau menimbulkan penyakit malaria. Atau kemudian sandfly. Ini merupakan lalat yang membawa leishmania. Ini bisa mengakibatkan penyakit leishmaniasis. Atau misalnya pada kucing, kucing domestik atau kucing rumah. Ini bisa juga mengakibatkan atau menjadi karir bagi protozoa, infeksi protozoa, yaitu toxoplasma gondi dan enikinococcus granulosis. Jadi, faktor ini memiliki peran yang cukup penting di dalam penyebaran parasit dari satu host ke host yang lainnya. Apa saja sih parasit yang dapat mengakibatkan penyakit yang cukup serius pada hewan? Di sini saya sampaikan ada beberapa, ada banyak sekali, dan di sini saya sampaikan beberapa saja. Ada amobiasis, ini disebabkan oleh parasit entamobal histolytica. Kemudian ada giardiasis, ini adalah penyakit pada tubuh hewan yang diakibatkan investasi dari giardia lamblia. Ada leishmaniasis, ada malaria yang mungkin paling kita kenal ya, yang disebabkan oleh adanya parasit plasmodium falsifarum. Kemudian hookworm, cacing ankylostoma duodenale. Ranuom, itu ascaris lumbricoides yang paling lazim dan umum sekali. Kemudian ada echinococcus granulosa. Kemudian ada entrobius vermicularis dan scabies. Ini ada sarcoctes scabiei. Jadi banyak sekali sebenarnya, dan nanti kita akan bahas satu persatu beberapa penyakit parasitik yang paling menyerang dan paling sering menyerang hewan. Saya rasa pendahuluannya cukup sampai di sini. Pada pertimbangan berikutnya, kita akan bahas satu persatu parasit apa saja, dan karakteristik parasit yang menyerang hewan dan tubuh hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.